Sementara itu Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan permohonan maaf belum bisa menangani permasalahan minyak goreng. Permohonan maaf disampaikan dalam rapat dengan Komisi 4 DPR. Mendak menduga kelangkaan minyak goreng saat ini disebabkan mafia dan spekulan. Peran mafia dan spekulan diduga menjadi penyebab permasalahan minyak goreng di masyarakat saat ini. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat rapat dengan Komisi 6 DPR RI. Mendak mengaku sudah menggelontorkan stok minyak goreng sebanyak 500 ribu ton lebih sepanjang bulan Februari hingga Maret pasca penetapan HET pemerintah. Seharusnya jumlah ini sudah mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun kenyataannya saat ini kelangkaan minyak goreng masih terus terjadi. Mendak pun meminta bantuan Satgas Pangan Polri untuk menindak mafia dan para spekulan. Jadi pelajaran yang kami dapat dari sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi, dengan permohonan maaf Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat. Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut.